. Militer Israel, Rabu, 24 April 2024, mengatakan pihaknya mengerahkan dua divisi brigade cadangan ke jalur Gaza. Ini merupakan langkah yang diambil pada waktu Israel mempersiapkan serangan darat di Rafah, kota di bagian selatan Gaza. Militer mengatakan kedua brigade itu akan melakukan misi defensif dan taktis, tanpa memberi rincian lebih jauh mengenai rencana tersebut. Para pejabat Israel telah mengatakan ofensif di Rafah diperlukan untuk mencapai sasaran mereka melenyapkan kelompok militan Hamas. AS, PBB, dan negara-negara lain telah menyatakan kekhawatiran mereka mengenai invasi darat karena dapat menimbulkan bencana kemanusiaan bagi Rafah. Sementara itu, masih banyak orang yang mengungsi dari daerah-daerah lain di Gaza karena pertempuran dan perintah evakuasi Israel. Militer Israel, Rabu, 24 April 2024, mengatakan jet-jet tempurnya telah menggempur lebih dari 50 target di Gaza selama satu hari terakhir. Tak hanya itu, ada juga serangan Israel terhadap berbagai posisi Hezbollah di Lebanon Selatan. Serangan itu juga merupakan respons terhadap gelombang penembakaan roket yang menurut kelompok militan itu adalah untuk menanggapi tewasnya warga sipil dalam serangan serupa Israel sebelumnya. Jangan laluh Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.